Halo Rek, Yopo Kabare, kembali lagi di Cinema 22 Di video kali ini kita bakalan membahas sebuah film terbaru dari Netflix Berjudul Avatar The Last Airbender Live Action Menceritakan seorang bocil yang mempunyai kekuatan sebagai seorang avatar Yang mampu untuk menguasai 4 elemen untuk menjaga kedamaian dunia Namun untuk mendapatkan kekuatan tersebut tak semudah yang dibayangkan Karena ia harus menunggu selama 100 tahun Bagaimana keseruannya? Yowis tanpa basa-basi lagi langsung saja kita ke alur ceritanya Ribuan tahun lalu keempat negara yang terdiri dari pengendali tanah, air, udara, dan api bersatu Dengan dijaga oleh seorang avatar yang mampu mengendalikan 4 elemen Namun sejak avatar terakhir meninggal dan tak berinkarnasi lagi Seorang pemimpin keji negara api bernama Fire Lord Sozin Sudah membuat rencana untuk menyerang ketiga negara lainnya secara membapi buta Kemudian Sin berganti ke seorang mata-mata negara pengendali tanah Ia dikejar-kejar oleh pasukan pengendali api Karena ia sudah mencuri rencana serangan negara api ke negara tanah Namun sayangnya ia harus berkorban demi gulungan rencana Sehingga ia memberikan gulungan tersebut ke rekannya Dan ia pun harus menahan semua serangan dari pengendali api Meskipun dikeroyok oleh banyak orang Pengendali tanah mampu melawan Hingga akhirnya ia pun berhasil ditangkap Di hadapan Fire Lord Sozin Pengendali tanah mengaku jika ia sudah memberitahu semua negara Jika negara api sedang memulai perang Namun ternyata itu semua sudah direncanakan oleh Lord Sozin Karena tujuan utamanya agar semua negara fokus melindungi negara tanah Sedangkan ia akan menghabisi seluruh pengendali udara Agar avatar tidak muncul kembali Dan setelah itu pengendali tanah pun dihabisi dengan dibakar hingga hangus Sin kemudian berganti ke tokoh utama kita Yaitu seorang bocil berumur 12 tahun bernama Eng Yang merupakan seorang pengendali udara Meskipun masih bocil Eng sudah mampu mengendalikan udara secara sempurna Eng kemudian diminta oleh gurunya bernama Gyatso untuk membantu persiapan festival komet Yang akan dihadiri pengendali udara lainnya dari kuil-kuil lain Tak lama kemudian para tamu akhirnya datang dengan menggunakan hewan tunggangan ikonik avatar Yaitu binatang Bison Di saat Eng sibuk menyambut tamu Para petinggi kuil pun berniat untuk mengirim Eng membantu negara tanah untuk melawan negara api Namun Gyatso tak setuju Karena meskipun Eng merupakan pengendali udara termuda Karena Eng dianggap sebagai avatar selanjutnya Namun meski begitu Ia masih tetaplah seorang anak kecil Yang masih harus belajar Dan masih belum mampu Memikul tanggung jawab yang besar Tapi para petinggi tak peduli Dan mengirim Eng untuk belajar elemen lain Setelah itu Gyatso pun memberitahu jika Eng adalah the next avatar Karena dilihat dari bagatnya yang sangat luar biasa Saat ini dunia sedang tidak baik-baik saja Karena negara api mulai merencanakan perang Dan hanya avatar yang mampu mengendalikannya Eng diminta segera pergi untuk mempelajari elemen lain Meskipun harus meninggalkan orang tersayang Tentu saja Eng tak setuju Karena ia masih tak mau memikul tanggung jawab tersebut Namun mau tak mau Eng harus menerimanya Karena saat ini dunia membutuhkan seorang avatar Eng kemudian curhat Kepada hewan bison peliharaannya bernama apa Karena ia masih belum siap menjadi seorang avatar Sedangkan ia sendiri masih ingin bermain dengan teman-temannya Di lain sisi Kuil Eng tiba-tiba diserang oleh negara api secara membabi buta Sehingga semua pengendali udara mencoba melawan Namun sayangnya mereka kewalahan melawan para pengendali api Sehingga di malam itu banyak pengendali udara yang tewas Gyoza mencoba menyelamatkan anak-anak Namun ia harus tewas Karena Lord Sozin menghabisinya Beserta semua pengendali udara disana Sementara itu Eng sudah dalam perjalanan untuk belajar elemen lain bersama Apa Namun karena cuaca buruk Eng dan Apa terjatuh ke dalam lautan Namun entah bagaimana Eng tiba-tiba menggunakan kekuatannya untuk membekukan dirinya Singkat cerita 100 tahun kemudian Kita diperlihatkan seorang ketua suku air di selatan Bernama Soka Namun meskipun seorang pemimpin Soka tidak memiliki bakat mengendalikan air Berbanding terbalik dengan adiknya yang bernama Katara Yang sangat berbakat dalam mengendalikan air Soka kemudian mengajak Katara untuk mencari ikan Di tengah jalan Soka memperingatkan Katara untuk berhati-hati Karena jika negara api tahu jika Katara pengendali air Maka itu sangatlah berbahaya Mereka berdua kemudian mengalami masalah Dengan arus yang sangat deras Sehingga membuat mereka berdua terjebak di bongkahan es Katara kemudian mencoba mengambil perahu Namun tiba-tiba Bongkahan es di sana pecah Dan memancarkan cahaya Sehingga seorang putra dari ketua negara api saat ini Bernama Zuko Melihat hal tersebut Setelah 100 tahun membeku Akhirnya Eng berhasil keluar Katara yang iba pun meminta Soka agar membawa bocil tersebut ke desa untuk dirawat Setelah sampai di rumah Semua orang tak percaya jika Eng adalah pengendali udara Sedangkan pengendali udara sudah lama punah Sedangkan di sisi lain Zuko yakin Jika cahaya yang sudah ia lihat sebelumnya Adalah pertanda dari seorang avatar Namun mentor Zuko bernama Airoh meyakinkannya Jika usahanya selama ini adalah sia-sia Karena misi yang diberikan ayahnya untuk mencari avatar itu mustahil Karena avatar sudah tidak ada Namun meski begitu Zuko tetap ingin mencari avatar Untuk membuktikan kepada ayahnya jika ia mampu menemukan avatar Sementara itu Eng akhirnya tersadar dan mulai mencari keberadaan apa Sehingga semua orang di sana pun yakin Jika Eng adalah seorang pengendali udara Setelah itu semua orang pun menjelaskan Jika saat ini negara api sudah meluluh lantahkan semua negara Sehingga mereka membutuhkan seorang avatar Eng juga akhirnya tahu jika ia adalah pengendali udara terakhir Dan kuilnya lah yang pertama kali dihancurkan oleh negara api Eng tak tahu keadaan saat ini Karena ia sudah lama terjebak di dalam es selama 100 tahun Katara kemudian mencoba menenangkan Eng dan memberi tahu Jika negara api sangatlah kejam Bahkan membuat Katara kehilangan ayahnya Sehingga Soka yang saat itu berusia 13 tahun Mau tak mau menanggung tanggung jawab yang besar Yaitu menjadi ketua pengendali air Jauh dari pemukiman Katara menunjukkan kemampuannya mengendalikan air Yang ternyata ia adalah pengendali air terakhir Karena semua pengendali elemen dihabisi oleh negara api Yang tak mau negara lain jaya Tak lama kemudian kapal milik Zuko sudah dekat Sehingga Soka dan lainnya sudah bersiap-siap untuk berperang Terjadi sedikit kedegangan Karena keberadaan Eng lah yang membuat kedatangan negara api Tak lama kemudian Zuko pun datang Dan meminta agar Eng diserahkan Jika tidak desa tersebut akan dibakar Katara yang melihat Soka akan menyerahkan Eng tak terima Karena bagaimanapun juga Ia adalah seorang avatar Yang merupakan harapan bagi semua orang Soka yang luluh pun langsung nekat Mengajak Zuko duel untuk melindungi desa Namun pada akhirnya Soka yang tak punya pengalaman bertarung Harus kalah dan akan dihabisi Beruntung Eng beserta para warga pun membantu Namun pada akhirnya Eng menyerahkan diri Karena tak mau desa Soka dihancurkan oleh Zuko Eng akhirnya ditangkap Dan ia sempat bertemu dengan Airoh Airoh mengatakan jika alasan negara api memulai perang Yaitu karena menganggap negara api adalah negara yang paling kuat Dan sudah seharusnya semua negara tunduk kepadanya Tapi secara diam-diam Eng berhasil mengambil kunci dari penjaga Di sisi lain Soka dan Katara berniat untuk menyelamatkan Eng Yang pastinya menunggangi apa Agar mereka cepat menyusul Kembali ke Eng Ia sudah berhasil kabur dari kapal Zuko Menggunakan tongkatnya Namun Zuko berhasil menembak jatuh Eng Beruntung Soka datang tepat waktu Dan Katara berhasil menahan serangan Zuko Singkat cerita Eng sampai di kuil lamanya Ia menjadi sedih karena ia meninggalkan kuil Sehingga banyak orang yang ia kenal tewas Terutama gurunya yaitu Gyatso Membuat Eng semakin marah Dan tak bisa mengendalikan emosi serta kekuatannya Setelah tenang Eng akhirnya ingin mempelajari elemen lain Untuk mencapai keseimbangan dunia Sekaligus memenuhi keinginan orang yang ada di kuil Kali ini Eng berniat untuk pergi ke tempat pengendali tanah Untuk bisa belajar elemen tanah Soka sempat menolak untuk membantu Namun setelah dibujuk oleh Katara Soka akhirnya menuruti perkataan adiknya Di sisi lain Zuko sangatlah marah Karena buku catatan tentang avatar Sudah dicuri oleh Eng Dan Zuko bertekad untuk menangkap Eng Bagaimanapun caranya Eng kemudian menemukan hewan lemur Dan setelah itu Katara mendapat gulungan surat dari ibunya Tentang dasar-dasar untuk mengendalikan air Saat mereka berangkat Ternyata hewan lemur mengikuti mereka Sehingga Eng memutuskan untuk memeliharanya Dan memberinya nama Momo Di sisi lain Airoh mengajak Zuko ke tempat panglima perang negara api Untuk mencari avatar Namun Zuko menolak Karena jika semua orang tahu tentang avatar Maka semua orang akan mencari avatar Yang membuat Zuko akan kewalahan Namun tak ada cara lain Untuk mencari petunjuk tentang keberadaan Eng Mereka berdua akhirnya bertemu dengan panglima Zhao Dan meminta bantuannya untuk memberikan peta Dengan beralasan untuk mencari ikan Singkat cerita Eng bersama lainnya sampai di pulau yang bernama Kyoshi Yang merupakan tempat avatar Kyoshi Namun kedatangan mereka tidak disambut dengan baik Karena takutnya Eng sedang dicari dan akan membahayakan pulau Kyoshi Yang selama ini tidak pernah terkena dampak perang Namun Eng tetap memohon Agar keberadaannya diterima Untuk mengembalikan keseimbangan dunia Terlebih lagi Anak dari ketua di sana bernama Suki Juga tidak mengabaikan Eng Karena dia adalah seorang avatar Hingga akhirnya Petinggi di sana menerima Eng selama dua hari Setelah itu Katara menyuruh Eng latihan Namun Eng terus menghindar untuk latihan Karena ia tidak pernah dilatih oleh orang lain selain Gyatso Namun Katara mengatakan agar Eng harus berlatih Karena avatar harus bisa menguasai empat elemen Untuk menjaga keseimbangan dunia Eng adalah anak yang muda bergaul Ia sangat senang bisa bertemu dengan anak seumurannya di pulau Kyoshi Namun Ibu Suki masih menganggap Eng adalah ancaman Dan sangat berbahaya bagi desa Malamnya Eng masih belum tahu cara untuk latihan elemen lain Namun Katara membantunya agar bisa menghubungi avatar lain Karena Eng adalah reinkarnasi dari avatar sebelumnya Keesokan harinya Eng kemudian mencoba berlatih Hingga akhirnya ia berhasil menghubungi avatar Gyoshi Eng diberi nasihat agar ia mampu mengendalikan empat elemen Untuk menjadi kuat Sehingga ia bisa menamaikan dunia Sedangkan di sisi lain Soka berlatih bersama Suki Hingga akhirnya hubungan mereka berdua terlihat semakin dekat Zuko harus menghadapi masalah Karena Panglima Zhao tahu tentang avatar Sehingga ia pun ikut mencarinya Tak mau usahanya selama ini sia-sia Zuko bergegas menuju pulau Gyoshi Untuk mencari avatar Karena dari beberapa informasi di sana Terdapat aktivitas aneh Singkat cerita Panglima Zhao sampai terlebih dahulu di pulau Gyoshi Untuk mencari keberadaan avatar Namun Ibu Suki masih bersikeras Jika tak ada avatar sama sekali Sehingga Panglima Zhao pun Segera menggeledah pulau tersebut Tapi tiba-tiba Prajurit Gyoshi langsung menyerang Sehingga di sana terjadi pertarungan Antara Panglima Zhao melawan prajurit pulau Gyoshi Di sisi lain avatar masih terus konsultasi dengan avatar Gyoshi Hingga tak sadar jika Zuko secara diam-diam Sudah sampai di sana Membuat Katara harus menahannya Tapi Katara kewalahan dan akan dihabisi Tapi beruntung avatar Gyoshi yang menggunakan tubuh Eng Berhasil menolongnya Sekaligus menolong semua penduduk dari ancaman Panglima Zhao Akibat serangan dari avatar Gyoshi Panglima Zhao pun mundur Eng akhirnya kembali sadar Namun ia bersama lainnya harus segera pergi Karena jika tidak pulau Gyoshi bisa saja hancur Karena kehadirannya Yang saat ini sedang diincar oleh negara api Perjalanan kali ini akan menuntun mereka bertiga Ke Zuko pengendali air Yang berada di utara atau kutub utara Karena berdasarkan perkataan avatar Gyoshi Di sana akan terjadi petaka Sekaligus juga terdapat guru pengendali air Yang akan melatih Eng Di sisi lain Panglima Zhao dan juga Zuko Akibat akhirnya bekerja sama Untuk perburuan avatar Dan Panglima Zhao diminta untuk merahasiakannya Namun ternyata ia malah menyebarkan informasi tersebut Kepada Ayah Zuko Yaitu Lord Ozai Sekelompok pemberontak kemudian bersiap Untuk menghabisi Lord Ozai Dan di sana terlihat ada seorang mantan pekerja istana Bernama Azula Juga turut membantu Secara diam-diam mereka mulai memasuki istana Hingga akhirnya aksi mereka pun ketahuan Yang ternyata semua itu adalah ulah dari Azula Yang merupakan putri kedua dari Lord Ozai Sehingga semua pengkhianat langsung dihabisi oleh Ozai Ozai kemudian memberitahu Azula Jika kakaknya yaitu Zuko Berhasil menemukan avatar Mendengar berita tersebut membuat Azula kesal Karena peluang Zuko menjadi raja selanjutnya semakin besar Sehingga Azula yang ingin turut serta memburu avatar Untuk mewarisi tahta ayahnya Zuko sendiri saat ini sedang menebak arah perginya avatar Zhao kemudian menyarankan agar ia menghubungi informan terpercayanya Untuk mendapat informasi tentang avatar Zuko yang khawatir jika keberadaan avatar tersebar Tak ada pilihan lain untuk setuju dengan saran dari Zhao Meskipun ia sendiri tak suka dengan sikapnya yang mencurigakan Eng saat ini sudah sampai di suatu tempat bernama Omusa Yang merupakan benteng terakhir dari kerajaan tanah Yang dari dulu masih belum bisa ditaklukkan oleh negara api Mereka bertiga kemudian dibantu oleh seorang pria bernama Jet Karena tahu jika orang luar pasti dilarang masuk Terlebih lagi perang masih belum selesai Membuat penjagaan sangat ketat Tapi dengan bantuan Jet mereka akhirnya bisa masuk ke Omusa Tanpa ada kendala sama sekali Namun baru saja sampai di sana terjadi ledakan besar Yang merupakan ulah dari mata-mata negara api Sehingga mereka bertiga menolong seseorang di sana bernama Theo Setelah aman Theo sadar jika Eng adalah pengendali udara Sehingga ia sangat senang Karena dengan adanya pengendali udara Maka negara api bisa dikalahkan dengan mudah Akibat dari ledakan tersebut membuat banyak orang terluka Sehingga Eng menunda pergi ke suku air utara Dan membantu warga Omusa terlebih dahulu Theo kemudian mengajukan dirinya untuk membantu Dengan mengantarkan mereka ke lokasi pelaku pengeboman Dan mereka akan berangkat esok hari Karena angin yang mendukung untuk perjalanan mereka Di sisi lain Zuko sudah mendapat informasi Jika Eng saat ini berada di Omusa Kesokan harinya Katara tak sengaja melihat ayah Theo Yang bernama Sai menemui seorang mata-mata negara api Dan Sai sudah mengkhianati Eng Jet yang ada di sana menahan Katara Untuk tidak menunjukkan diri Dan mengajaknya untuk mengikutinya Hingga akhirnya Mereka pun melawan mata-mata negara api Dan juga dibantu oleh kawan-kawan Jet Sementara itu Eng dan Theo mulai melakukan perjalanan Sedangkan Soka sendiri sedang sibuk membantu Sai Meraki transportasi Jet sendiri merupakan pemimpin pejuang kemerdekaan Untuk melawan negara api yang menyusup di Omusa Karena jika bukan mereka Siapa lagi Terlebih lagi pemimpin Omusa saat ini Sudah tidak tegas Sehingga penyusup dapat masuk dengan mudah Eng dan Theo akhirnya menemukan bahan peledak Hingga akhirnya Eng sadar Jika dalang dari pengeboman Bukanlah dari mata-mata negara api Zuko dan Airoh sendiri sudah sampai di Omusa Sedangkan Panglima Zhao mendapat surat Jika Azula ingin Zhao memberikan informasi tentang Avatar Terjadi cekcok antara Katara dan Soka Karena Soka menganggap Jika Jet adalah pelaku pengeboman Sedangkan Katara menganggap Sai adalah pelakunya Katara kemudian berniat menemui Jet Untuk membuktikan jika Soka salah Tapi akhirnya semua terkuat Jika pelaku pengeboman selama ini adalah gelompok Jet Dan saat ini Jet berniat meledakkan kerajaan Menggunakan koper milik Sai Yang saat ini akan menghadap raja Karena jika misi itu berhasil Masalah Omusa selama ini akan hilang Katara kemudian kembali Dan mengajak mereka untuk menghentikan Sai Namun masalah kembali muncul Karena Zuko sudah menghalangi mereka Eng menyuruh mereka berdua pergi Sedangkan ia akan melawan Zuko Meskipun Eng kewalahan Ia masih mampu bertahan dari semua serangan Zuko Pada akhirnya Zuko dan Airoh ketahuan Sebagai pengendali api Sehingga Airoh memancing para penjaga Agar Zuko bisa kabur Di waktu yang sama Soka dan Katara menaiki kereta batu Untuk mencapai istana Hingga akhirnya ia sampai tepat waktu Dan berhasil menggagalkan rencana pengaboh manjet Sedangkan Eng yang sedang memadamkan api Malah tertangkap oleh penjaga pengendali tanah Eng kemudian ditahan bersama dengan Airoh Meskipun Eng mencoba menjelaskan Para penjaga pun tidak peduli sama sekali Sai sendiri akhirnya mengaku Jika dia sekongkol dengan pengendali api Hal itu ia lakukan agar Theo bisa selamat Karena jika ia tak menuruti pengendali api Maka kota akan diserang Sehingga bisa menewaskan Theo Sedangkan Zuko sendiri menghabisi satu penjaga Agar bisa menyamar mencari Airoh Katara kemudian meminta bantuan Sai Untuk membebaskan Eng Namun Sai menganggap jika itu adalah hal yang sangat mustahil Karena penjara dijaga sangat ketat Namun karena terus memaksa Sai akhirnya mau membantu mereka masuk ke istana Dengan melewati terowongan rahasia Tak lama kemudian Sai mendapatkan pesan dari pengendali api Dan Theo menyuruh ayahnya untuk menjebak mata-mata pengendali api Karena sang avatar telah kembali Eng kemudian dibawa ke hadapan raja Sedangkan Airoh dikirim ke Parit Untuk menjadi tawanan perang Tapi ternyata sang raja adalah teman masa kecil Eng Bernama Bumi Yang saat ini sudah tua dan pikun Sedangkan Eng sendiri masih anak-anak Karena membeku di dalam es Bumi pun akhirnya sadar Jika Eng bukanlah seorang kriminal Melainkan seorang avatar Zuko sudah sampai di penjara untuk mencari Airoh Sedangkan Katara sendiri harus melawan Jet Karena Jet menganggap Katara sebagai pengkhianat Tapi pada akhirnya Katara berhasil membekukan Jet Kembali ke Eng Di hadapan Bumi Eng meminta dirinya agar dibebaskan Karena ia harus segera ke suku air di utara Namun Bumi tak peduli Karena menganggap hidup Eng sangat enak Karena melewati 100 tahun tanpa perang yang sangat menyeramkan Sehingga Bumi menganggap Eng sudah menantangnya Zuko terus mencari keberadaan Airoh Hingga akhirnya ia menemukan petunjuk Yang sudah ditinggalkan Airoh untuk Zuko Soka dan Katara sudah sampai di terowongan Dan segera menyusurinya Namun terjadi sedikit cekcok di antara mereka berdua Mereka berdua kemudian terus menyusuri area terowongan Namun yang mereka temukan hanyalah jalan buntu Hingga akhirnya mereka bertua bertemu dengan hewan bawah tanah berukuran besar Yang hendak memangsanya Namun beruntung perasaan cinta sebagai adik kakak Membuat mereka tak dimangsa Dan Soka segera meminta hewan tersebut Mengantar mereka menuju istana Banyak penjaga pengendali tanah tak suka dengan Airoh Karena dulunya ia sudah melakukan perbuatan yang keci Sehingga menewaskan banyak orang Namun tak lama kemudian Zuko pun datang untuk menyelamatkan Airoh Zuko berhasil mengalahkan seluruh penjaga pengendali tanah Setelah itu Mereka berdua pun segera pergi Karena bala bantuan akan segera datang Di sisi lain Bumi mengajak Aang untuk duel sampai mati Untuk membuktikan apakah Aang siap menjadi seorang avatar Namun saat punya kesempatan Aang tetap menolak untuk menghabisi Bumi Pada akhirnya Bumi berhasil selamat Karena Soka mendorongnya ke tempat aman Agar terhindar dari reruntuhan Dari sana Bumi mendapat pelajaran Jika ia bisa mengandalkan seorang teman Dan jangan selalu memikirkan dirinya sendiri Setelah itu Aang bersama lainnya diminta untuk segera pergi Karena dari informasi yang diberikan Sai Negara api mulai menyerang Dan jaringan mata-mata Berhasil ditumpas berkat bantuan Sai Di tengah perjalanan Mereka bertiga melihat pengendali api Yang membakar hutan dengan seenaknya Sehingga membuat mereka terseret dalam pertarungan Namun beruntung Mereka bertiga berhasil kabur Hutan yang dibakar oleh pengendali api Bertampak sangat besar terhadap salah satu desa di dekatnya Eng bersama kawan-kawan mendapat keluhan Jika pengendali api membakar hutan untuk membuka jalan Namun setelah itu Tanah di sekitar sana menjadi tidak subur Sehingga mereka sangat kesulitan untuk mencari makanan Bahkan saat warga berburu makanan Rombongan mereka tak pernah kembali Dan Avatar menganggap Jika para rombongan tersesat di alam lain Yaitu dunia roh Eng berniat untuk membantu dengan memasuki dunia roh atau arwah Karena ia mempunyai kekuatan untuk memasuki dunia arwah Di tempat pemujaan arwah hutan Eng berusaha untuk masuk ke dunia arwah Hingga akhirnya ia pun berhasil masuk Tapi Katara dan juga Soka ikut terbawa ke dunia lain Di Istana Negara Api Azula merekomendasikan ayahnya untuk mengirim bantuan kepada Panglimazau Agar dapat menemukan Avatar dengan cepat Namun ayah Azula menganggap Azula hanya cari muka Padahal yang menemukan Avatar adalah Zuko Di sisi lain Zuko mendapati jika kabar tentang Avatar sudah terdengar di mana-mana Sehingga banyak orang yang tahu tentang Avatar Membuat Zuko akan kesulitan untuk menemukannya Mereka berdua kemudian bertemu dengan seorang tentara bayaran bernama Jun Airo yang tahu kemampuannya meminta bantuan Jun Karena ia ahli dalam melacak orang Karena tak ada pilihan lain Zuko pun menyetujui saran Airo Kembali ke Eng Ia bertemu dengan roh berbentuk burung hantu Yang membantunya Roh tersebut memberitahu Eng untuk menemui seseorang di sana Dan Soka beserta Katara Tidak diperbolehkan berlama-lama di dunia roh Karena bisa berbahaya bagi jiwa mereka Tapi Eng yakin jika mereka akan baik-baik saja Tapi tak lama kemudian Roh bernama Hai Bai menyerang mereka bertiga Membuat mereka kewalahan Karena kekuatan elemen tak bisa digunakan Mereka berhasil lolos Tapi mereka terpisah satu sama lain Dalam dunia roh Soka menghadapi kenyataan Jika ia dipilih oleh ayahnya menjadi pemimpin Karena terpaksa Terlebih lagi ayahnya masih belum menganggap Soka Sebagai seorang kesatria Selain itu Katara harus melihat kenyataan pahit Ketika desanya diserang oleh negara api Untuk menghabisi pengendali air Namun ibu Katara yang tak mau anaknya kenapa-napa Mengorbankan dirinya demi Katara Sementara itu Eng bertemu dengan roh bernama Koh Yang selama ini membuat ilusi bagi Katara dan juga Soka Namun Eng tak tertipu oleh ilusi Koh Lalu tak lama kemudian Eng bertemu dengan arwah Gyatso Membuat Eng sangat senang Bisa bertemu kembali dengannya Eng kemudian curhat Jika menjadi seorang avatar sangatlah sulit Karena memiliki tanggung jawab besar Dan saat ini Ia masih harus menyelamatkan penduduk desa Serta kedua temannya Gyatso kemudian memperingatkan Eng Jika mustahil untuk mengalahkan Koh Namun masih ada cara Yaitu meminta bantuan dari avatar terdahulu Bernama Avatar Roku Yang kuilnya berada di negara api Tak ada pilihan lain Eng pun kembali ke tubuh aslinya Dan bergegas ke kuil Roku Dengan bantuan buku catatan Zuko Dengan tongkat yang ia punya Eng bergegas pergi ke negara api Di sisi lain saat ini Zhao naik jabatan Berkat surat yang didapat dari istana Sehingga Zhao lah Yang membuat rencana menangkap avatar Sehingga semua kru Menuruti perkataannya Bukannya Zuko Singkat cerita Eng sampai di kuil Roku Namun Eng diserang Hingga ada satu orang yang membantunya Menuju patung avatar Roku Sembari masuk ke dunia roh Orang yang sebelumnya menolong Eng Mencoba menahan pengendali api lainnya Demi kedamaian dunia Eng kemudian meminta saran Untuk melawan Koh Tapi Roku terlihat menghindar Dari permintaan Eng Hingga akhirnya Eng terus memohon Dan membuat Roku Iba Untuk membantunya Roku kemudian memberikan Totem Ibu Koh Yang merupakan roh wajah Berkat roh tersebut Semua manusia mempunyai identitas Dengan adanya totem tersebut Eng bisa menukarnya Dengan warga desa Dan teman-temannya Sebelum pergi Roku juga memperingatkan Eng Jika teman bisa saja Jadi beban Dan avatar Harus mengambil keputusan sulit Memilih kepentingan dunia Atau kepentingan pribadi Tapi setelah sadar Jun datang Dan berhasil melumpuhkan Eng Setelah itu Zuko pun datang Membayar Jun Atas jasanya Dan segera Membawa Eng pergi Di tengah jalan Eng memohon Agar dilepaskan Karena saat ini Teman-temannya Sangat membutuhkan dirinya Tapi Zuko tak peduli Dan tetap Menahan Eng Tapi tak lama kemudian Zhao beserta Pasukannya datang Untuk mengambil Avatar dari Zuko Namun Zuko yang terpojok pun Mau tak mau Memberikan avatar Kepada Zhao Yang akan dibawa Ke benteng Bernama Pohuai Zuko berniat Untuk mengambil Avatar kembali Namun Airoh Melarang Karena jika Menyerang benteng tersebut Sama saja Dengan bunuh diri Airoh Menyarankan Zuko Untuk sabar Dan menunggu Waktu yang tepat Untuk balas dendam Eng yang sudah tertangkap Masih memohon Untuk dilepaskan Karena banyak nyawa Yang dipertaruhkan Tapi Zhao tak peduli Dan ia membuat Laporan palsu Jika ia menangkap Eng Dengan susah payah Setelah tertangkapnya Avatar Zhao bersama Anak buahnya pun Berpesta Atas kemenangan Negara Api Di waktu yang sama Sosok bertopeng Secara diam-diam Masuk ke benteng Untuk menyelamatkan Eng Ia sempat bertarung Melawan para penjaga Hingga akhirnya Ia bertemu dengan Eng Dan menyelamatkannya Tapi tak lama Setelah kabur Posisi mereka Ketahuan Sehingga mereka Berdua mau tak mau Melawan para penjaga Yang terus Berdatangan Sayangnya Mereka berdua terpocok Dan sosok bertopeng Malah menyandra Eng Hingga membuat Zhao tak ada Pilihan lain Selain membiarkan Mereka kabur Namun sayangnya Sosok bertopeng Tertembak panah Yang ternyata Sosok bertopeng Itu adalah Zuko Eng yang merasa Hutang Budi Segera membawa Zuko kabur Dari sana Tak lama Zuko akhirnya sadar Dan mengaku Jika ia Baru bisa pulang Setelah berhasil Menangkap Avatar Dan agar Menjadi raja Negara api Selanjutnya Namun Eng menyarankan Jika Zuko Tak perlu Mengikuti Jejak Ayahnya Dan melakukan Apa yang Diinginkan Selama ini Tapi perkataan itu Membuat Zuko Marah Dan mencoba Menyerang Eng Tapi Eng berhasil Melumpuhkannya Eng kemudian Membiarkan Zuko Pergi kembali Ke kapalnya Di tengah jalan Zuko Teringat Saat ia Mendapat bekas Luka Saat berduel Dengan ayahnya Karena Zuko Tak menghormatinya Karena kalah Lord Ozai Merasa Zuko Masih belum Cukup kuat Sehingga Ia menyuruh Zuko Untuk pergi Dan jangan Pernah kembali Sebelum Menemukan Avatar Yang bisa Menjadi Ancaman Negara api Di sisi lain Letnan Di kapal Mendapat fakta Jika Zuko Selama ini Sudah banyak Berkorban Untuk mereka Hingga Saat Zuko Kembali Ke kapal Para kru Memutuskan Untuk Kembali Melayani Zuko Eng juga Kembali Ke hutan Untuk Menemui Koh Untuk Memberikan Totemnya Ternyata Hal itu Berhasil Membawa Warga Desa Serta Teman-temannya Bisa Kembali Ke alam Aslinya Eng Mencoba Untuk Menemui Giocha Lagi Namun Ternyata Giocha Sudah Tidak Ada Di Sana Setelah Diobati Zuko Mendapat Kabar Jika dirinya Saat ini Dicap Sebagai Pengkhianat Dan Tak Lama Lagi Pengawal Kerajaan Akan Menangkapnya Semua Itu Adalah Ula Zau Karena Ia Tahu Jika Zuko Sudah Membebaskan Avatar Aero Kemudian Menyuruh Zuko Pergi Sedangkan Aero Sendiri Akan Mengatasi Masalahnya Tapi Sayangnya Zau Sudah Merencanakan Hal Itu Dan Pada Akhirnya Zuko Terjebak Di Perahu Yang Dipenuhi Dengan Bom Singkat Cerita Eng Dan Kawan-kawan Sudah Sampai Di Suku Air Utara Atau Kutub Utara Namun Eng Melihat Kilasan Masa Depan Jika Tempat Tersebut Akan Hancur Ketatangan Mereka Bertiga Disambut Dengan Sangat Baik Oleh Para Penduduk Eng Segera Memberitahu Jika Mereka Dalam Bahaya Namun Pemimpin Disana Sudah Tahu Dan Mengawasi Armada Negara Api Yang Mulai Mendekat Di Sisi Lain Zau Berniat Untuk Menyerang Kutub Utara Karena Ia Mendapat Kabar Jika Avatar Saat Ini Sedang Berada Disana Eng Bersama Kawan-kawan Kemudian Makan Bersama Katara Sempat Bertemu Dengan Guru Pengendali Air Bernama Paku Dan Katara Diminta Untuk Menemui Seseorang Bernama Yagoda Yang Akan Membantu Dirinya Belajar Mengendalikan Air Sedangkan Soka Sendiri Berbincang Dengan Anak Ketua Suku Bernama Yue Yang Merupakan Ahli Spiritual Namun Setelah Dilihat-lihat Soka Menyadari Jika Jepit Rambut Yue Mirip Seperti Roh Rubah Yang Sempat Ia Temui Di Dunia Roh Sadar Perang Semakin Dekat Ketua Suku Meminta Eng Untuk Memimpin Garis Depan Namun Eng Sendiri Mengaku Jika Ia Masih Belum Bisa Menguasai Elemen Lain Sehingga Ketua Suku Pun Menganggap Eng Tak Bisa Diandalkan Di Sisi Lain Katara Yang Berniat Berlatih Bertarung Malah Diajak Untuk Berlatih Menyembuhkan Orang Lain Atau Menyembuhkan Seseorang Karena Di Suku Tersebut Wanita Tidak Diperbolehkan Untuk Bertarung Sehingga Katara Pun Kecewa Eng Kemudian Berniat Meminta Bantuan Dari Avatar Terdahulu Di Suku Utara Bernama Avatar Kuruk Untuk Meminta Saran Tapi Yue Yang Merupakan Ahli Spiritual Mengatakan Jika Banyak Yang Sudah Melupakan Avatar Kuruk Karena Ia Terobsesi Dengan Dunia Roh Sehingga Dunia Aslinya Tidak Diperhatikan Setelah Bertemu Dengan Kuruk Eng Meminta Agar Kuruk Menggunakan Tubuhnya Untuk Menghadapi Negara Api Sama Seperti Yang Dilakukan Oleh Avatar Kiyoshi Namun Kuruk Menolak Karena Ia Sudah Kesusahan Untuk Bertarung Dikarenakan Ia Banyak Menghabiskan Waktu Di Dunia Roh Karena Banyaknya Roh Jahat Yang Berputarung Untuk Menghalau Para Roh Tersebut Terlebih Lagi Seorang Avatar Seharusnya Berjuang Sendiri Di Waktu Yang Sama Ternyata Roh Rubah Yang Soka Temui Adalah Yue Yang Ternyata Yue Mampu Masuk Ke Dunia Roh Berkat Roh Bulan Yang Memberikan Sedikit Arwah Agar Yue Sembuh Dari Penyakitnya Katara Masih Terus Saja Memaksa Untuk Ikut Bertarung Namun Terlebih Lagi Katara Masih Belum Cukup Kuat Serta Belum Mampu Untuk Berkorban Demi Semua Orang Di Sana Eng Yang Mendengar Hal Itu Setuju Agar Katara Tidak Ikut Bertarung Saat Ini Zau Sudah Mulai Menuju Kutub Utara Dan Akan Menyerang Dari Depan Secara Barbar Airo Yang Tahu Hal Tersebut Segera Melaporkannya Kepada Zuko Yang Berhasil Selamat Dari Lekan Tentu Saja Zuko Masih Belum Punya Rencana Dan Tujuan Zuko Saat Ini Adalah Mengembalikan Kepercayaan Ayahnya Jika Dirinya Sama Sekali Tidak Berhianat Azula Yang Saat Ini Sudah Cukup Kuat Meminta Kepada Ayahnya Untuk Dikirim Kemedan Pertempuran Karena Ia Sudah Cukup Bosan Dengan Latihan Yang Terus Menerus Katara Masih Tak Terima Dengan Paku Yang Melarangnya Bertarung Sehingga Katara Pun Menantang Duel Paku Yang Merupakan Guru Pengendali Air Katara Dengan Kemampuan Air Dan Es Mampu Bertahan Dari Serangan Paku Membuat Paku Terpukau Dengan Kekuatan Katara Pada Akhirnya Katara Masih tetap Tidak Diperbolehkan Bertarung Eng Sendiri Merasa Sedih Karena Ia Harus Berjuang Sendirian Tetapi Soka Dan Katara Tak Mau Eng Berjuang Sendiri Karena Mereka Selalu Siap Untuk Membantunya Karena Tak Mau Menunggu Eng Dan Kawan Kawan Langsung Menyerang Kapal Negara Api Sedangkan Soka Sendiri Merusak Kapal Sehingga Membuat Satu Kapal Negara Api Rusak Berat Yang Ternyata Kapal Negara Api Dalam Jumlah Banyak Sudah Menuju Kutub Utara Melihat Hal Itu Eng Pun Segera Melaporkannya Kepada Ketua Suku Sehingga Tak Ada Pilihan Lain Selain Berperang Dengan Negara Api Sementara Itu Zuko Masih Tak Menyerah Untuk Menangkap Avatar Yang Kali Ini Ia Akan Beraksi Seorang Diri Masuk Ke Suku Air Secara Diam Diam Sedangkan Zhao Mempunyai Kendaraan Perang Baru Yang Merupakan Hasil Dari Saisang Mekanik Dan Kendaraan Itu Akan Digunakan Untuk Menyerang Suku Air Tak Lama Kemudian Perang Pun Dimulai Negara Api Mulai Menembakkan Api Sedangkan Suku Air Berusaha Untuk Menahan Serangan Katara Dan Perempuan Lainnya Akhirnya Bersatu Agar Bisa Ikut Perang Hingga Akhirnya Paku Sadar Dan Memperbolehkan Para Wanita Ikut Berperang Yue Yang Merupakan Calon Penerus Ketua Suku Juga Ikut Berperang Dikawal Dengan Soka Perang Berlanjut Sampai Malam Hari Aero Yang Saat Ini Menjadi Penasehat Zao Menyarankan Untuk Menunda Serangan Sampai Besok Karena Di Bulan Purnama Kekuatan Suku Air Semakin Kuat Namun Zao Tak Peduli Karena Ia Sudah Tahu Jika Kekuatan Suku Air Berasal Dari Roh Bulan Dan Ia Hendak Menghabisi Roh Bulan Di Sisi Lain Eng Mendapat Peringatan Dari Avatar Kuruk Jika Ada Seseorang Yang Ingin Menghabisi Roh Bulan Dan Eng Harus Menghentikannya Karena Jika Tidak Keseimbangan Dunia Akan Hancur Momo Juga Sekarat Setelah Menyelamatkan Seorang Bojil Yue Kemudian Membawa Momo Ketempat Sakral Sekaligus Sumber Kekuatan Dari Suku Air Setelah Diberi Mantra Momo Berhasil Sehat Kembali Tak Lama Kemudian Zhao Akhirnya Sampai Di Tempat Sakral Dan Ia Mulai Mencari Keberadaan Roh Bulan Kemudian Eng Berniat Untuk Menghentikan Zhao Namun Ia Kembali Dihadang Oleh Zuko Yang Sudah Sampai Di Sana Tapi Katara Menyuruh Eng Pergi Dan Ia Akan Menahan Zuko Pertarungan Antara Zuko Dan Katara Pun Berlangsung Sangat Sengit Namun Katara Saat Ini Mampu Memojokkan Zuko Dengan Membekukan Tubuhnya Zhao Kemudian Menangkap Ikan Yang Merupakan Bentuk Dari Roh Bulan Yang Membuat Airo Marah Karena Zhao Akan Menghabisi Roh Bulan Yang Pastinya Itu Bisa Merusak Tatanan Dunia Setelah Tertangkapnya Ikan Tersebut Bulan Seketika Menjadi Merah Membuat Eng Menyerahkan Diri Agar Zhao Tak Menghabisi Roh Bulan Tapi Saat Ini Zhao Tak Peduli Karena Jika Ia Menghabisi Roh Bulan Pengendali Air Tidak Akan Ada Yang Artinya Avatar Hanya Mengendalikan Diga Elemen Tak Pikir Panjang Seketika Membuat Semua Pengendali Air Kehilangan Kekuatannya Dan Negara Api Berhasil Menembus Pertahanan Suku Air Suku Air Tak Ada Pilihan Lain Selain Berperang Menggunakan Senjata Jarak Dekat Sedangkan Negara Api Masih Mempunyai Kekuatan Di Sisi Lain Airoh Memberontak Karena Zao Dinilai Sudah Keterlaluan Eng Yang Sangat Marah Kemudian Menyerahkan Dirinya Kepada Rosamudra Sehingga Ia Mampu Mengendalikan Air Dan Membuat Bentuk Seperti Monster Tentu Saja Eng Yang Menyerahkan Diri Tak Akan Bisa Kembali Lagi Rosamudra Yang Murka Pun Langsung Memporak Porandakan Strategi Negara Api Zuko Yang Berniat Kabur Bertemu Dengan Zao Sehingga Zuko Yang Dendam Langsung Mengajaknya Duel Duel Terjadi Sangat Senit Di Antara Mereka Berdua Hingga Akhirnya Zuko Berhasil Memenangkan Duel Tersebut Saat Zao Terpocok Zao Akhirnya Mengatakan Jika Zuko Selama Ini Dibohongi Oleh Ayahnya Karena Zuko Hanya Dimanfaatkan Agar Azula Iri Sehingga Azula Yang Sekarang Semakin Kuat Lebih Diperhatikan Oleh Ozai Selama Ini Zao Sudah Bersekutu Dengan Azula Agar Misi Zuko Berantakan Dan Zuko Hanya Dipermainkan 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 Oleh Ayahnya Tentu Saja Zuko Yang Tak Terima Langsung Menghabisi Zao Saat Itu Juga Di Waktu Yang Sama Rosamudra Mulai Menghancurkan Semua Kapal Milik Negara Api Sedangkan Semua Serangan Negara Api Yang Diluncurkan Tak Ada Efeknya Sama Sekali Ke Rosamudra Untuk Mengembalikan Eng Mereka Harus Menghidupkan Roh Bulan Kembali Yang Membuat Yue Sadar Jika Setengah Dirinya Adalah Roh Pemberian Roh Bulan Sehingga Ia pun Menyerahkan Dirinya Untuk Menjadi Roh Bulan Sehingga Bulan Pun Hidup Kembali Hal itu Membuat Rosamudra Menjadi Tenang Kembali Dan Eng Berhasil Kembali Berkat Bantuan Yue Banyak Korban Berjatuhan Akibat Serangan Negara Api Semalam Terutama Ketua Suku Yang Sangat Terpukul Karena Kehilangan Anak Semata Wayangnya Kemudian Katara Ditawari Untuk Menjadi Guru Di Suku Air Karena Masih Banyak Generasi Muda Yang Kesulitan Mengendalikan Air Tapi Katara Menolak Karena Ia Masih Harus Membantu Eng Eng Sendiri Merasa Bersalah Akibat Kekacauan Ini Karena Ia Masih Belum Mampu Untuk Melindungi Semua Orang Tapi Sokat Dan Katara Menyemangatinya Serta Berjanji Akan Melatih Eng Mengendalikan Air Di Sisi Lain Sebuah Fakta Akhirnya Terungkap Jika Serangan Kesuku Air Merupakan Pengalian Agar Mereka Bisa Mengambil Om Musa Yang Ternyata Serangan Itu Dipimpin Oleh Azula Perkataan Zau Juga Benar Jika Lord Ozai Selama Ini Lebih Memendingkan Azula Karena Lebih Kuat Dibandingkan Zuko Setelah Itu Komet Yang Jatuh Setiap 100 Tahun Sekali Akan Muncul Kembali Yang Akan Membuat Negara Api Semakin Kuat Dan Setelah Itu Film Pun Berakhir Itulah Guys Alur Cerita Film Avatar The Last Airbender Live Action 2024 Untuk Kalian Yang Suka Channel Alur Cerita Film Jangan Lupa Untuk Like Comment Dan Subscribe Serta Nyalakan Tombol Lonceng Agar Kalian Mendapat Notifikasi Video Baru Dari Channel Ini Untuk Kritik Saran Dan Lain Lain Kalian Bisa Tambahkan Di Kolom Komentar Mohon Maaf Jika Ada Kesalahan Terima Kasih Yang Sudah Menonton Sekian Dan Sampai Jumpa